Ini jadi pembelajaran yang berharga buat kita. Sekali lagi masalah FD Simitats. Kemudian pemain juga harus lebih sabar. Tadi begitu bapak pertama selesai saya bilang pemain, jangan sering kehilangan bola. Dan kalau tidak bisa harus ke depan, main dulu, main dulu. Karena kalau kita sering kehilangan bola, dia selalu passing ke serahkan nomor 20, sangat berbahaya. Dan selalu second ball-second ball-nya juga sangat membayakan gampang kita. Dan masalah kondisi fisik, ya ini memang jadi evaluasi juga buat kita. Yang ke depan kita perbaiki lagi masalah fisik, masalah finishing tas, kemudian masalah tempo permainan. Tidak selamanya harus tempo tinggi terus, harus bisa ngatur tempo saat harus menjalankan bagaimana. Kalau harus main dulu, bertahan, main apa, kombinasi, ya kita akan lakukan maksimal. Dan terima kasih juga dukungan dari teman-teman patawan, masyarakat kecintaan sebuah Indonesia, yang mana doa mereka juga sangat penting buat kita. Namun kita bisa poin sama dengan Cina, cuma memang kita kalah dari selesai bul. Tapi yang pasti, saya apresiasi kerja keras dari semua pemain. Alhamdulillah juga pertandingan tadi, luar biasa juga dapat pengalaman juga. Untuk kelolosnya saya belum tahu, yang penting kita tim pelatih, ofisial, dan pemain sudah bekerja keras maksimal. Okay?